Halo guys, welcome back to my channel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Biar gak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate. Jangan lupa like, komen dan nyalakan tombol notifikasinya. Tonton video ini sampai habis ya. Rombongan keluarga Ayu Ting Ting datang ke koko perhiasan emas. Ternyata Ayu Ting Ting akan menikah dengan sosok ini. Ketik, belum lama ini Ayu Ting Ting membagikan kabar mengenai pernikahan. Hal tersebut disampaikannya melalui unggahan Instagram Story pada Minggu, tanggal 26 September 2021. Video tersebut diawali dengan kebersamaan keluarga dan ketua lingkungan sang biguan yang tampak sedang berkumpul. Ternyata, mereka sedang membahas soal pernikahan yang akan segera dilaksanakan. Setelah itu, tampak Ayu Ting Ting dan keluarga sedang membeli cincin untuk akad pernikahan. Mereka berada di suatu toko perhiasan dan sedang memilih cincin mana yang cocok. Toko perhiasan itu kabarnya menjadi tempat langganan keluarga sang biguan. Bahkan Ayu Ting Ting menjelaskan bahwa sejak ayah dan ibunya menikah, mereka membeli perhiasannya di toko perhiasan tersebut. Saat sedang asyik berbincang-bincang dengan pemilik toko perhiasan, Ayu Ting Ting membongkar mengenai sosok yang akan menikah. Ternyata, bukan dirinya melainkan sang adik, Asifa. Asifa dikabarkan akan menikah dengan kekasihnya bernama Nanda yang sudah berpacaran cukup lama. Rencana pernikahan adik Ayu tersebut nampaknya sudah direncanakan dengan sangat matang. Ditambah lagi Asifa juga sudah menyelesaikan pendidikan. Diketahui Asifa yang tak lain adalah adik kandung Ayu Ting Ting, telah menyelesaikan pendidikan. Tak lupa sang kakak mengucapkan syukur, dan tak hanya memberikan ucapan selamat, sang kakak juga memberikan sebuah hadiah yang sangat mewah. Berupa satu buah unit mobil seharga ratusan juta, dan satu unit rumah. Terima kasih guys kepada kalian, yang telah menonton video ini, dan tunggu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!